Intro Halo adik-adik berjumpa lagi di Eagle Kids Online Service Wah senang sekali kita bisa bertemu lagi minggu ini Benar sekali kak tapi sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama berdoa dulu ya Oke lipat tangan tutup mata Tuhan Yesus terima kasih buat kasihmu buat anugerahmu Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Halo ya Amin Kak biasanya itu setiap bulan ada sesuatu yang spesial Kalau bulan ini ada yang spesial gak ya? Pastinya ada dong kak Bukan Eagle Kids namanya kalau tidak ada yang spesial Apa itu kak yang spesial bulan ini? Mau tau ya? Mau tau banget kak Adik-adik di rumah juga mau tau kan? Tapi sebelumnya kita mau main game dulu kak Oke kak main game apakah kali ini? Jadi kita mau main tebak binatang Kakak akan memperagakan hewan Nanti adik-adik di rumah akan menebak hewan apakah ini? Oh jadi kakak akan memperagakan ya? Betul Oke kak, kakak duluan ya Ya sudah siap? Siap Oke aku dulu ya Hewan apakah aku? Apa itu ya? Tangannya gini, kakinya seperti ini Hmm ada di rumah tau? Oh kakak tau itu adalah flamingo Yeay benar sekali Adik-adik di rumah juga hebat sekali Sudah menebaknya dengan benar Sekarang giliran kakak Oke siap-siap ya Binatang apa itu? Kok tangannya di hidung? Hidungnya jadi panjang dong Ah aku tau Apa? Itu pasti gajah Benar banget Lanjut kak Oke sekarang giliranku ya Ayo hewan apakah aku? Biasanya itu yang lompat-lompat itu kelinci Betul kan? Tetoh Salah Adik-adik di rumah tau gak hewan apakah aku? Apa? Adik-adik tau gak ini hewan apa? Oh iya iya benar Kalau lompat-lompat Masukin kantong itu adalah binatang kanggeri Kacinpei hebat Kacinpei hebat Adik-adik di rumah juga hebat Aku laki ya kak ya Oke Apa sih kak? Kacinpei lucu banget Itu mah gampang Pasti adik-adik di rumah juga tau kan Hewan apakah itu? Kita sama-sama hitung sampai ketiga ya Satu Dua Tiga Monyet Betul banget Wah seru banget game sekali ini Sekarang kasih tau kak apa yang spesial bulan ini Sabar dulu kak Nah kakak akan kasih tau Tapi kita mau memuji Tuhan dulu nih kak Oke kak Oke Let's praise Jesus Adik-adik Semuanya tau kupu-kupu Tau binatang gajah Dan ada ikan Coba digoyang-goyang Semuanya berterima kasih sama Tuhan Kita nyanyi sama-sama yuk Andai ku jadi kupu-kupu Terima kasih ku Untuk sayapmu Andai ku jadi gejah Terima kasih ku Untuk belalaiku Andai ku jadi ikan di laut Ku kibas ekor Ku goyang-goyang Ku kibas ekor Ku goyang-goyang Terima kasih Bapak Kau ciptakanku Andai ku jadi kupu-kupu Terima kasih ku Untuk sayapmu Andai ku jadi gejah Terima kasih ku Untuk belalaiku Andai ku jadi ikan di laut Coba digoyang-goyang Ku goyang-goyang Ku kibas lagi Ku goyang-goyang Ku goyang-goyang Terima kasih Bapak Ku goyang-goyang Ku goyang-goyang Ku goyang-goyang Terima kasih Bapak Ku ciptakanku Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Ku ciptakanku Ku goyang-goyang Ku adek-diби Ku goyang-goyang Ku dilih Io Yesus pujaanku Oh 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 Bila khupimah Yesus jagoanku Dialah Tuhan Dialah Tuhan Dia jagoan hidupku Dia bangkit dari maut Dia mengalahkan iblis Yang putar melihat Yang lupu melompat Oh 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 Bila khupimah Yesus jagoanku Dialah Tuhan Dia jagoan hidupku Yesus dari siapa? Dia adalah Jagoan kita Dan juga Yesus adalah Pujaan kita Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama yuk Siap Hompilah khupimah Yesus jagoanku Hompilah khupimah Yesus pujaanku Oh 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 Hompilah khupimah Yesus jagoanku Dialah Tuhan Dialah jagoan hidupku Dia bangkit Dia bangkit Dia bangkit dari maut Dia mengalahkan iblis Yang putar melihat Yang lupu Siap lompat Oh 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 Hompilah khupimah Yesus jagoanku Dialah Tuhan Dialah jagoan hidupku Dia siapa? Dialah Tuhan Dialah jagoan hidupku Dialah Tuhan Dialah jagoan hidupku Kasih tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus Bapak Kami datang kepadamu Kami mau menyembahmu Setiap hari Setiap waktu Jari kami Tuhan Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Kami mengucap syukur Atas kebaikanmu Bapak terima kasih Karena engkau sungguh baik Tak hentinya Kami mengucap syukur Untuk kebaikanmu Terima kasih Tuhan Sungguh kami berterima kasih Ini ucapan syukur Kami Tuhan Kami datang Tuhan Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Pagi hari Pagi hari Pagi hari Siang hari Siang hari Siang hari Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Halo adik-adik All Star, ini Kak Esra Hari ini dan selama satu bulan ini kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab Pengen tahu hari ini mau belajar tentang siapa dan apa yang dipelajari Lipat tangan dulu, ini Kak Esra lihat, lipat tangan dulu, lipat tangan dulu Terus tutup mata kayak gini, oke Kak Esra lihat inti bentar Oke sudah semua ya, kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur bisa beribadah Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu Dan hari ini, waktu ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan bantu kami bukan hanya untuk mendengarkan tapi melakukan Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Haleluya, amin Hmm, sebel, kenapa sih kalau bangun pagi mama selalu bilang Ayo mandi padahal dingin Kenapa harus taat mandi atau enggak Hmm, papa pernah bilang Ayo meme, ayo titi Kita harus berbagi mainannya atau makanannya Hmm, kenapa sih harus taat Atau Miss atau Mister di sekolah Kita harus taati mereka Hmm, taat itu kadang membuat kita Susah kayak mau melakukannya itu susah Atau taat itu bikin kita enggak enak Mau taat itu pas mama ngomong atau Mister atau Miss ngomong di sekolah Hmm, hmm, enggak suka Taat memang kadang bikin kita tidak enak Atau susah sekali Susah sekali Tapi percayalah adik-adik all star Taat itu membawa berkat ke kita Coba membawa berkat ke kita Dan taat itu juga membuat kita bisa bahagia loh Iya tak, firman Tuhan itu ngomong Taatilah kedua orang tuamu Supaya kamu bahagia di bumi dan umurmu panjang Wah, firman Tuhan itu yang ngomong Taat asal itu benar membawa berkat ke kita Dan Kak Esra itu ingat ada satu tokoh Alkitab Orangnya itu taat sekali sama Tuhan Ketika Tuhan berfirman sama dia Dia langsung lakukan Ketika Tuhan ngomong dia langsung lakukan Akhirnya satu keluarganya itu selamat Karena satu orang yang taat Mau tahu? Yang mau tahu? Kak Esra mau lihat ini? Angkat tangannya? Angkat tangannya? Angkat tangannya mana? Oke? Kita saksikan yang berikut ini Cerita Alkitab ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 6 sampai 9 Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya Hati mereka berubah menjadi jahat Tuhan marah dan menyesal menjadikan manusia Tuhan hendak menghapuskan manusia dari seluruh muka bumi Tetapi Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah Di antara orang-orang sejamannya Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Untuk membuat bahtera Hamba kuno Buatlah bagimu sebuah bahtera yang sangat besar Sebab aku akan mendatangkan air bah menutupi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup Tetapi engkau akan masuk ke dalam bahtera itu Bersama dengan keluarga mu Dan segala makhluk hidup kau bawa sepasang Ya Allah Aku akan melakukan semuanya itu Tepat seperti yang kau perintahkan Selamat pagi Bapak Nuh Apa hari ini bahtera mu sudah jadi? Selamat pagi Ibu Sudah tinggal sedikit lagi Ibu Tinggal bagian dalamnya saja Sudah sekian lama kau membuatnya Tapi belum selesai juga Memangnya Bapak mau pergi kemana dengan bahtera sebesar itu? Bu Tuhan telah berfirman kepadaku Bahwa akan ada hujan lebat Dan air bah akan menutupi seluruh muka bumi Jika nanti tiba saatnya Mari ikut bersamaku Di dalam bahtera ini Bersama dengan keluarga ku Berhentilah bermimpi pak Lihat Langit sangat cerah Tidak ada satupun awan yang terlihat Hujan Tidak mungkin Apalagi banjir Bu Jika itu datangnya dari Allah Tidak ada yang mustahil Sudahlah Terserah Bapak saja Aku sih tidak percaya Hamba kunuh Masuklah ke dalam bahtera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Istrimu Dan istri anak-anakmu Dan dari segala makhluk hidup Haruslah engkau bawa satu pasang Kedalam bahtera itu Supaya terpelihara hidupnya Bersama-sama dengan engkau Dan bawalah bagimu Segala yang dapat dimakan Sebab tujuh hari lagi Aku akan mendatangkan hujan Ya Tuhan Aku akan melakukan semuanya itu Tepat seperti yang engkau perintahkan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Yang baik H такого menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekerah menonton Tadi juga buat kita. Tuhan itu ingin kita punya hati yang taat. Tuhan ingin jadikan kita itu indah. Indah itu bukan bersinar weng-weng-weng. Enggak. Punya hati yang benar. Hari ini kita belajar soal taat. Minggu depan-minggu depannya lagi kita akan belajar juga. Tiap minggu itu ikut ibadah ya. Supaya kita semakin hari setiap minggu itu ya semakin bisa serupa dan sekambar dengan Tuhan. Taat itu buah berkat buat kita. Yang mau taat setiap waktunya sama Tuhan. Siapa? Siapa? Katakan yang ingat. Mau ya. Taruh kedua tanganmu di dada kayak gini, kayak serang gini. Lenggikan lagu ini. Lagunya simpel banget. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku ajar ku berharap hanya kepadamu taat dan setia, taat dan setia. Kepada siapa? Kepadamu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. jadikan aku jadikan ku indah yang kau pandangmu lihat seturut karyamu di dalam hidupku hidupku ajar ku berharap di dalam hidupku ajar ku berharap hanya kepadamu taat dan setia taat dan setia diulang lagi taat dan setia setia. sekali lagi taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus yang baik kami mau Tuhan ubey kami mau taat Tuhan seperti Nuh seperti Nuh ini Tuhan ketika kami mendengarkan perintah atau sesuatu yang dikasih ke kami asal itu benar Tuhan kami mau melakukannya dengan tepat tidak menunda-nunda kami juga percaya Tuhan ketika kami taat ada berkat buat kami bahkan bukan cuma buat kami buat sekeliling kami juga Tuhan kami mau seumur hidup kami taat kepada firman terima kasih Tuhan angkat kedua tanganmu setiap anak-anak all star Tuhan Yesus sayang sama kamu semua Tuhan Yesus itu percaya sama kalian kalian bisa taat kalian bisa setia sama Tuhan sampai nanti terimalah berkat kasihnya Tuhan damai sejahtera di keluargamu suka cita di hidupmu karena engkau taat dan karena engkau mengasih Tuhan Tuhan Yesus mengasih percayalah apa yang kamu lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia terima kasih Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin see you minggu depan Tuhan berkati bye-bye hai semuanya wah senang sekali berjumpa lagi di activity dan hari ini kita akan sama-sama membuat wah pelangi ya caranya siapkan bahan-bahan ini sudah kalau sudah disiapin kita akan mulai ya so ambil kertas warna biru ukuran setengah dari folio atau ukuran A5 ya lalu kita juga akan perlu siapkan origami warna-warni sebanyak 7 warna ya disini ada warna merah meji ku hibi niu ya merah jingga kuning hijau biru nila dan ungu so kita potong 1 cm x 14 cm ya kalau sudah kita akan mulai cara membuatnya ditempel di bagian ujung beri double tape atau lem ya seperti ini kalau sudah kita akan tempelkan di ujung sini tempel di kertas birunya lalu bentuk melengkung seperti ini oke lagi ya berikutnya tempel lagi ditempel terus ya jadi pastikan ini sejajar ya jangan sampai panjang sebelah oh oh hati-hati ini lagi ya yang kuning kuning oke dipastikan sejajar ya nih oke kalian bisa lanjutkan sampai warna yang terakhir dan jadilah ini kalau sudah kita akan membuat awannya ya awannya caranya adalah ambil kertas ukuran 7 x 10 cm kalian nanti buat 2 ya nih caranya menggambar awan adalah ini ingat ya kita butuh 2 ini hanya buat melengkung melengkung seperti ini oke kalau sudah kalian gunting ingat ya tadi ada berapa 2 ya jadi lah seperti ini 2 kalau sudah kita akan tempelkan tempelkan di kertas biru tadi ya tempelkan di sisi sini satunya kita tempelkan lagi disini wow kalau sudah yang terakhir kita akan tempelkan bola-bola awannya yang terbuat dari kapas kalau tidak ada kapas bisa menggunakan tisu yang diremas-remas disini kakak akan menggunakan lem ya caranya di lem di bagian awannya lalu tempelkan kapasnya lanjutkan terus sampai penuh ya sisi kanan dan sisi kiri jangan lupa untuk menuliskan big message kita hari ini obedience bisa semuanya pasti semuanya bisa oke see you and God bless you gimana adik-adik firmannya hari ini keren banget bukan dramanya keren banget jadi itu ya kak yang spesial bulan ini benar banget kak dari firman ini kita belajar untuk mau taat kepada Tuhan Yesus dan orang tua kita betul banget taat itu artinya tidak menunda apa yang harus dikerjakan dan langsung melakukan apa yang diperintahkan benar banget kak karena ketaatan mendantakan kebaikan sama seperti tokoh Alkitab Nuh betul banget kita katakan sama-sama ya I will obey just like Noah katakan kakak juga ya adik di rumah juga ikut ya siap ya satu dua tiga I will obey just like Noah nah kak sekarang aku punya quiz nih tebak-tebakan loh kak satu lagi kakak dan adik-adik di rumah harus menjawabnya ya siap oke hewan apa yang tidak masuk ke dalam batera hewan apa yang tidak masuk ke dalam batera iya tadi adik-adik ada binatang apa aja ada semut ada domba ada singa jadi binatang-binatang itu pasti masuk dalam batera terus binatang apa yang tidak masuk ke dalam batera apa ya adik-adik tahu gak apa kak jawabannya kakak kasih tahu ya jawabannya jawabannya adalah hewan laut oh iya hewan laut seperti ikan ya ikan kan bisa berenang jadi dia tidak perlu masuk ke dalam batera benar banget kak nah kak hari ini ceritanya tentang Nuh kira-kira minggu depan ceritanya tentang apa ya kak ya mau tahu adik-adik mau tahu jangan lupas kita ikuti ibadah Eagle Kid minggu depan see you next week bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati